Satu rumah di kawasan padat penduduk yang berada tidak jauh dari SPBU Pitameh, Lubuk Begalung, Ludes terbakar pada minggu malam. Api yang berkobar dengan cepat melahap satu unit rumah milik warga beserta isinya di saat rumah ditinggal oleh pemiliknya. Sementara itu untuk menjinakkan api, tujuh armada pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Karena jarak kebakaran yang berdekatan dengan SPBU membuat aktivitas di lokasi dihentikan sementara. saat peristiwa tersebut terjadi. Kepala Bidang Operasi Damkar Kota Padang Sultan Hendra mengatakan, kendala pemadaman ialah akses menuju lokasi yang sempit. Oleh sebab itu beberapa unit armada terpaksa menyemprotkan air dari SPBU. Api dapat dipadamkan sekitar 30 menit kemudian dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jadi laporan kita terima pada pukul 20 lewat 26 menit. Alhamdulillah, kami terima laporan dari masyarakat terjadi kebakaran di Kutameh atau di belakang SPBU Kutameh, diuratan Nyotaba. Untuk menjelaskan laporan tersebut, langsung kami kirimkan tujuh armada ada sekitar tujuh. Tujuh armada dengan 50 orang petonil. Langsung melakukan pemadaman, lama pemadaman lebih kurang ada sekitar 45 menit. Bantu kondisi sekarang, situasi sudah mulai terkendali. Penyabat sementara ini kemana? Penyabat sementara belum diketahui, tiap polisi ada sambil. Penyabat sementara mungkin? Penyabat sementara sedang ditinggal oleh pemiliknya. Nah, untuk keadaan buruknya apa? Buruknya ditaksir mungkin ada sekitar 400 jutaan ada. Berapa nil? Satu ini rumah. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih penyelidikan aparat kepolisian.